Namun, murid-murid keluarga bangsawan di sekitarnya juga dengan cepat mengambil tindakan dan mengusir semua orang ini. Jangan lakukan apapun, kami akan pergi sendiri. Segera, seniman bela diri lokal dari Kekaisaran Suan Besar segera pergi. Adapun seniman bela diri dari negara-negara sekitarnya, mereka diusir tanpa ampun. Win Muntaferen, yang awalnya dipenuhi orang, sekarang sudah tidak terlalu ramai, meninggalkan ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya. Berengsek. Pemuda dari negara awan api meraung dengan marah. Dia ingin melakukan serangan balik lagi, tapi dia sekali lagi terlempar oleh api hijau. Saya tidak bisa menerima ini. Han Kun juga meraung dengan marah. Dia menggunakan domain logamnya dan menyerang lagi. Pada akhirnya, dia dikirim terbang dengan satu pukulan dari seorang murid keluarga bangsawan. Sial, beraninya kau menyentuh adikku. Aku akan melawanmu sampai mati. Pemuda tampan itu berada dalam hirup pikuk, tapi dia tanpa ampun diusir oleh seorang murid keluarga bangsawan. Dalam sekejap, hanya kecantikan batu giok dan bayi yuran yang tersisa di restoran Win Mun. Wajah mereka pucat. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka ditahan oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak bisa bergerak sama sekali. Baiklah, akhirnya kita berhasil membuang semut-semut pengganggu itu. Sekarang, kita bisa ngobrol baik-baik. Para murid keluarga bangsawan tertawa dan berjalan maju. Namun segera, mereka mengerutkan kening, dan sedikit rasa dingin muncul di mata mereka. Karena mereka menyadari ada sosok yang sedang duduk di dekat jendela. Zhou Tian dan yang lainnya menyadari bahwa ada seseorang yang duduk di dekat jendela. Mereka sangat terkejut karena tidak menyangka akan ada orang yang berani berada di sini. Terlebih lagi, mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Segera, wajah para murid keluarga bangsawan menjadi gelap, dan salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Apakah kamu tuli? Kenapa kamu masih di sini? Keluar dari sini. Namun, sosok di kejauhan tidak bergerak. Dia terus bersandar di jendela dan minum sendirian. Melihat pemandangan ini, beberapa orang mengerutkan kening. Bahkan kecantikan Batu Giok dan Bayi Yuran pun bingung. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang berani berada di sini. Mungkinkah orang ini ahli? Secercah harapan muncul di hati mereka. Namun tak lama kemudian, mereka tertawa getir. Karena mereka menyadari bahwa aura pihak lain sangat lemah. Dia baru saja memasuki alam raja. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi ahli? Sambil menghela nafas, mereka berdua tidak bisa tidak khawatir tentang sosok itu. Murid keluarga bangsawan yang memarahinya sebelumnya juga memiliki ekspresi gelap. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengabaikannya. Hal ini membuatnya marah besar. Sesaat kemudian, dia tertawa kejam dan berteriak dengan dingin. Kali ini, suara itu mengandung energi yang sangat kuat yang mengalir ke depan. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Suaranya berubah menjadi gelombang suara mematikan yang dengan cepat meledak ke depan. Gelombang suara ini sangat menakutkan. Bahkan ahli rilem Raja Bintang II tidak akan mampu memblokirnya, apalagi sosok di depannya. Ah! Jade Beauty dan Bayi Yuran berteriak kaget, sementara para murid keluarga bangsawan mencibir. Siapapun yang berani melawan mereka pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, di saat berikutnya, mereka semua melebarkan mata. Itu karena gelombang suara yang menakutkan itu melonjak ke depan, namun tiba-tiba menghilang, seperti batu yang tenggelam ke laut. Apa yang sedang terjadi, itu tidak berhasil. Semua murid keluarga bangsawan mengerutkan kening. Adapun orang yang menyerang sebelumnya, dia memiliki ekspresi suram. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa gagal? Bocah, siapa kamu? Bagaimana kamu menghindari seranganku? Sebagai seorang ahli, mustahil baginya untuk meleset, jadi pihak lain pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menghindari serangannya. Sosok yang duduk di depan secara alami adalah Lin Suan. Sebelumnya, ketika murid-murid keluarga bangsawan ini bertarung dengan para pejuang dari negara sekitarnya, dia hanya menonton tanpa ada niat untuk ikut campur. Karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, hanya karena dia tidak menimbulkan masalah bukan berarti dia takut akan masalah. Belakangan, murid-murid keluarga bangsawan ini mengusir semua orang keluar dari restoran Win Moon, yang tidak diragukan lagi membuatnya tidak bahagia. Lagipula, dia juga sedang minum di Win Moon Restoran sekarang. Sekarang, pihak lain menjadi lebih agresif dan ingin menyerangnya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal itu? Saat berikutnya, Lin Suan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, ada apa? Apakah sangat sulit untuk menghindari seranganmu? Meski suaranya mantap, ada sedikit rasa jijik di dalamnya. Seolah-olah menghindari gelombang suara mematikan itu adalah hal yang sangat biasa. Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Tahukah kamu siapa saya? Wajah murid keluarga bangsawan itu muram, dan suaranya dingin dan mematikan. Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku? Selama kamu tidak menggangguku saat aku sedang minum, aku tidak akan menyerangmu, kata Lin Suan perlahan. Apa, Anda masih ingin menyerang saya? Ketika murid-murid keluarga bangsawan mendengar itu, mereka sangat marah hingga tertawa. Bagus, bagus, bagus. Nak, sepertinya peringatan yang kuberikan padamu tadi belum cukup. Apa, apakah Anda ingin saya mematahkan kaki Anda secara pribadi dan membuat Anda merangkak ke sini? Hanya dengan begitu kamu akan takut, bukan? Apa gunanya bicara dengannya? Patahkan saja kakinya dan usir dia. Jangan buang waktu kita di sini. Ya, tidakkah kamu melihat dua wanita cantik di sampingnya menunggu dengan cemas? Hahaha nak, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Anggaplah dirimu tidak beruntung berada di garis tembak kami. Menurutku tidak perlu mengusirmu. Akan menyelamatkan kami dari banyak masalah jika kami membunuhmu. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan membakarnya menjadi abu. Dengan begitu, tidak ada yang tersisa dan dia tidak akan merusak kesenangan kita. Zhou Tian berkata dengan acuh tak acuh, lalu dia menyerang dengan telapak tangannya. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Xuan. Karena dia sudah memeriksanya sebelumnya. Lin Xuan hanyalah Raja Bintang 1. Jenis budidaya ini sama sekali tidak menarik baginya. Lagi pula, bahkan Raja Bintang 3 pun mungkin tidak bisa menandinginya, apalagi Raja Bintang 1. Saat berikutnya, nyala api hijau terbang keluar dari sela-sela jari-jarinya dan dengan cepat melayang menuju Lin Xuan. Saat mereka melihat api hijau, Jade Beauty dan Bayi Yuran berteriak lagi. Ini bukan pertama kalinya nyala api hijau muncul, dan setiap kali nyala api itu menunjukkan kekuatan yang besar. Ketika si pembunuh menggunakannya lagi, pihak lain tidak akan bisa melawan. Mereka bukan satu-satunya. Praktisi seni bela diri kuno di sekitarnya juga berteriak ketakutan. Karena meskipun para praktisi seni bela diri kuno itu telah dikirim terbang, mereka tidak pergi. Mereka semua menonton dari sekitar rumah bordil Feng Yue. Namun, Zhou Tian dan yang lainnya telah menyiapkan barisan di sekitar rumah bordil Feng Yue. Mereka hanya bisa melihat situasi di dalam tetapi tidak bisa masuk. Sekalipun mereka mencoba menghancurkan susunan itu dengan paksa, mereka tidak dapat memecahkannya. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas di luar. Sebelumnya, ketika mereka melihat ada orang lain di rumah bordil Feng Yue, mereka semua terkejut. Tetapi ketika mereka melihat pihak lain hanyalah Raja Bintang Satu, mereka segera menggelengkan kepala dan menghela nafas. Karena orang seperti itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Dia hanya akan dibunuh. Tetapi ketika pihak lain berhasil menghilangkan gelombang suara yang mematikan itu, mereka semua berteriak ketakutan. Karena mereka tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain untuk menghilangkan gelombang suara mematikan itu. Namun, lebih banyak lagi orang yang mengaitkan kejadian sebelumnya dengan keberuntungan. Keberuntungan telah menyelamatkan pihak lain. 1532 Tapi sekarang, Zhou Tian telah menggunakan api Chu Biluo lagi. Hal ini kembali membuat mereka gugup. Alasannya adalah karena mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menahan kobaran api. Api hijau dengan cepat melayang keluar seperti kemauan Oh, dewi sep dan langsung menyelimuti Lin Suan. Lampu hijau bersinar terang. Hanya dengan sedikit kekuatan, ia bisa membakar seorang ahli menjadi abu. Lin Suan masih tenang. Menghadapi api Chu Biluo yang mengerikan, dia hanya menoleh sedikit. Lalu, bola cahaya hitam muncul di matanya. Bola api hitam muncul entah dari mana dan meledak ke depan seperti banjir. Itu sangat aneh. Apa? Dia ingin menolak. Betapa bodohnya. Apakah dia tidak mengetahui kekuatan api Chu Biluo? Para murid menggelengkan kepala dan mencipir. Para seniman bela diri di sekitarnya juga menghela nafas. Mereka tahu bahwa metode apapun tidak akan berguna di depan api Chu Biluo. Ci. Sesaat kemudian, kedua bola api itu bertabrakan di udara. Lalu, ada kilatan cahaya, tapi tidak ada suara yang terdengar. Kemudian, kedua bola api itu menghilang di udara. Apa? Dia memblokirnya. Bagaimana mungkin? Semua orang membelalak tak percaya. Para murid bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tahu betapa kuatnya api Chu Biluo. Bahkan Raja Bintang III pun tidak bisa menolaknya. Tapi sekarang, Lin Suan telah memblokirnya. Tidak mungkin, apa aku melihat sesuatu. Dia memblokir api Chu Biluo. Bola api hitam apa itu? Bagaimana cara memblokir api Chu Biluo? Sial, siapa anak ini? Bagaimana dia melakukannya? Teriakan kejutan terdengar satu demi satu. Jelas sekali bahwa pemandangan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Kali ini, bahkan Zhou Tian merasa cemas. Dia tidak berharap Lin Suan mampu menahan api Chu Biluo miliknya. Para seniman bela diri di luar juga melebarkan mata mereka tak percaya seolah-olah mereka melihat hantu. Itu adalah api Chu Biluo. Bahkan Raja Bintang III pun tidak bisa menolaknya. Itu sangat menakutkan dan tak terkalahkan. Tapi sekarang, itu diblokir oleh seseorang. Terlebih lagi, orang yang memblokirnya adalah Raja Bintang I. Ini terlalu sulit dipercaya. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan dengan bingung. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, dia tidak terlihat seperti ahli yang tiada taranya. Mungkinkah anak ini menyembunyikan budidayanya? Wajah para murid keluarga bangsawan juga muram, sementara Zhou Tian mencibir, Bagus, 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 saya tidak berpikir bahwa saya akan salah menilai Anda. Anda juga seorang ahli. Tapi biarku beritahu, itu hanya serangan biasa. Tidak apa-apa jika kamu bisa menerimanya, tapi jika kamu bisa menerima seranganku berikutnya, maka aku akan terkesan. Namun, jika kamu tidak bisa menerimanya, maka kamu hanya bisa dibunuh. Inilah yang kamu dapat karena mempermainkanku. Saat dia berbicara, tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya. Api langit biru tanpa batas berkedip-kedip dengan cepat. Kemudian, telapak tangan besar yang menyala muncul tertiup angin. Aura menakutkannya menutupi langit dan mewarnai seluruh ruang menjadi hijau. Peng! Tangan hijau menyala itu menamparkan Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan mengangkat jarinya. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di ujung jarinya, membentuk pedang panjang hitam yang dengan cepat menebas ke depan. Ledakan! Sesaat kemudian, telapak tangan Biluo bertabrakan dengan pedang panjang hitam, menyebabkan getaran yang mengerikan. Ini adalah dua nyala api yang sangat menakutkan. Saat mereka bertabrakan, dampaknya bahkan lebih menakutkan. Hanya gelombang kejut dari tabrakan saja mungkin bisa menghancurkan seluruh rumah bordil Feng Yue. Namun, yang mengejutkan semua orang, gelombang kejutnya tidak menyebar, dan rumah bordil Feng Yue tetap tidak terluka. Alasannya sederhana. Kontrol energi Lin Suan dan Zhou Tian sangat tepat. Keduanya bertarung dalam jarak yang terkendali dan tidak menimbulkan kerusakan apapun pada rumah bordil Feng Yue. Mengerikan sekali. Bahkan murid-murid keluarga bangsawan pun mengerutkan kening. Pihak lain tidak hanya memiliki api hitam misterius yang dapat bersaing dengan Biluo Flames milik Zhou Tian, tetapi kendali energinya juga tidak lebih lemah dari milik Zhou Tian. Berdasarkan dua poin ini saja, pihak lain sudah pasti ahli. Tapi siapa orang ini? Mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Ekspresi Zhou Tian berubah serius saat melihat ini. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan ahli sepertimu di rumah bordil Feng Yue hari ini. Tapi jangan terlalu sombong. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya dan memberi tahu Anda kekuatan sebenarnya dari Biluo Flames. Jika kamu tidak bisa memblokirnya, matilah. Begitu dia selesai berbicara, api hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk istana hijau. Itu tampak seperti istana surgawi dan memancarkan energi yang menakutkan. Kemudian, Zhou Tian mengaktifkan istana Zamrut dan meledakkannya ke depan. Tiba-tiba, ledakan energi yang menakutkan menyapu linsuan seperti badai. Ekspresi setiap orang berubah ketika mereka merasakan energi ini. Jade Beauty dan Bayyuran dengan cepat mundur ke tempat yang aman. Para murid dari keluarga bangsawan juga tampak serius. Ini karena mereka belum pernah melihat Zhou Tian seserius ini sebelumnya. Bahkan ketika dia bertarung dengan prajurit dari negeri awan api, dia tetap santai dan tenang. Tapi sekarang, sepertinya Zhou Tian serius. Mungkinkah pemuda ini sangat menakutkan? Zhou Tian akan menganggapnya serius. Istana hijau itu misterius dan memancarkan energi yang tak tertandingi, menyebabkan semua orang gemetar. Namun, ekspresi linsuan tetap tenang. Dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya, dan binatang iblis hitam dengan cepat terbentuk. Itu adalah burung finiks hitam yang memancarkan api hitam ke seluruh tubuhnya. Sangat menakutkan. Saat linsuan mendorong telapak tangannya keluar, burung finiks hitam itu meraung dan menyerang ke depan. Dia memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Cahaya hitam bersinar dan menerangi seluruh langit. Burung finiks hitam yang menakutkan terbang dengan cepat di langit seperti binatang mitos sungguhan. Di sisi lain, Zhou Tian membawa istana hijau yang menakutkan dan menyerang dengan cepat. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan energi yang menakutkan membentuk badai energi yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Dan sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di istana hijau misterius itu, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wajah Zhou Tian pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah dan terbang mundur. Energi ini sangat menakutkan hingga membuat Zhou Tian terbang. Tidak hanya itu, kedua murid keluarga bangsawan yang berdiri di depan juga mengalami pukulan keras dan terbang mundur. Wajah mereka sangat pucat dan mereka tampak ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa energi yang dihasilkan akan membuat mereka terbang. Pada saat ini, semua orang tercengang, terutama para pejuang di luar. Mata mereka terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyangka bahwa Zhou Tian yang kuat dan murid-murid keluarga bangsawan akan dikirim terbang dalam sekejap. Teknik macam apa ini, itu terlalu menakutkan. 1533. Di dalam restoran, Jade Beauty dan Bai Yuran juga melebarkan mata indahnya. Mulut kecil mereka ternganga, dan mereka tampak sangat terkejut. Mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat mengirim Zhou Tian terbang dengan satu gerakan. Adapun dua seniman bela diri yang tersisa dari keluarga bangsawan, mereka terlihat sangat serius. Cahaya mengerikan muncul dari mata mereka. Mereka seperti dua pelangi panjang, mencoba melihat melalui linsuan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Zhou Tian, yang sangat kuat, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pihak lain. Kontras yang sangat besar ini membuat mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pihak lain hanyalah Raja Bintang Satu. Sangat kuat. Siapa sebenarnya dia? Di luar, Han Kun, pemuda dari Fire Cloud Nation, dan saudara laki-laki Jade Beauty semuanya terkejut. Zhou Tian tampaknya bukan berasal dari kekaisaran suan besar. Mungkinkah dia seorang seniman bela diri dari negara tetangga? Tapi selain pedang iblis rentianya, siapa lagi yang sekuat itu? Tidak ada yang bisa memahaminya. Linsuan tanpa ekspresi. Dia berkata dengan tenang, Sudah ku bilang jangan ganggu aku saat aku sedang minum. Tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang Anda bisa merasakan obat Anda sendiri. Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengabaikan kerumunan itu. Dia duduk kembali, mengambil secangkir anggur roh, dan meminumnya perlahan. Mengejutkan? Itu terlalu mengejutkan. Dia mengirim Zhou Tian dan kedua muridnya terbang dengan satu gerakan, tapi itu seolah-olah itu adalah hal yang paling normal. Ekspresinya tenang, dan dia tidak terkejut ataupun senang. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya. Dia bisa mengejutkan semua orang hanya dengan mengangkat tangannya. Suara mendesing. Di sisi lain, Zhou Tian dan kedua muridnya dengan cepat kembali. Mereka seperti kilat dan muncul di depan Linsuan lagi. Rambut Zhou Tian acak-acakan, dan ekspresinya garang. Dia bertanya dengan dingin, Sial, siapa kamu? Sejujurnya, dia memang kaget. Dia tidak percaya seseorang bisa mengirimnya terbang dengan satu gerakan. Apalagi dia sangat percaya diri dengan Blue Sky Fire miliknya. Bahkan Raja Bintang 3 bukanlah tandingannya. Tapi sekarang, pihak lain, Raja Bintang 1, telah mengirimnya terbang. Dia tidak bisa mempercayainya. Di sampingnya, kedua murid itu semakin kaget karena hanya tersapu gempa susulan. Namun, gelombang kejut masih membuat mereka terbang. Mereka tidak bisa menerima ini dan menatap tajam ke arah Linsuan. Tidak masalah siapa saya. Yang penting adalah Anda tidak menindas orang lain di masa depan. Jika tidak, suatu hari nanti, nasibmu akan lebih buruk dari sekarang. Linsuan melirik beberapa dari mereka dan berkata dengan jelas. Kamu mendekati kematian. Zhou Tian meraung marah dan dengan cepat menyerang. Diledakan di depan umum membuatnya kehilangan muka, jadi dia hanya bisa membunuh anak di depannya ini untuk melampiaskan kebencian di hatinya dan membersihkan namanya. Dua murid lainnya dari keluarga bangsawan memiliki pemikiran yang sama. Jadi, saat ini, mereka menyerang bersama. Tiga murid dari keluarga besar menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dan langsung melepaskan domain Raja mereka, dengan cepat membunuh Linsuan. Dalam sekejap, cahaya mengerikan muncul. Niat membunuh yang dingin dan menggigit menyelimuti dunia dan dengan cepat mengunci Linsuan. Tiga wilayah Raja terbang keluar dan mengoyak kehampaan. Zhou Tian dan dua lainnya sangat kuat. Bahkan Raja Bintang Tiga bukanlah tandingan mereka. Sekarang mereka menyerang, mereka bahkan lebih menakutkan. Seluruh kehampaan bergetar hebat. Ekspresi orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh berubah drastis, dan mereka sangat ketakutan. Ini karena mereka menyadari bahwa aura ini cukup untuk membunuh mereka semua. Tidak baik, orang itu dalam bahaya. Di dunia luar, wajah Hankun berubah serius saat melihat adegan ini. Sial, orang-orang itu terlalu tidak tahu malu. Beraninya mereka mengeroyok satu orang. Pemuda dari Flaming Cloud mengertakkan gigi dan meraung. Mereka secara alami berada di pihak Linsuan karena Linsuan telah membantu mereka mengirim murid-murid keluarga bangsawan terbang, yang memungkinkan mereka melampiaskan kemarahan mereka. Tapi sekarang, tampaknya Linsuan berada dalam bahaya besar. Dengan ketiga murid keluarga bangsawan menyerang bersama, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Bola api hijau menari dan memadatkan energi yang sangat menakutkan. Ini adalah api langit biru. Di atas nyala api ini, ada sosok mirip istana. Itu sangat misterius dan dengan cepat menyerang Linsuan. Di sampingnya, pedang cahaya biru terbang dengan cepat dan merobek kekosongan. Ini adalah teknik pamungkas dari murid keluarga bangsawan lainnya. Orang terakhir juga sama menakutkannya. Cahaya putih, seperti cahaya ilahi, dikelilingi oleh aura pembunuh, sangat dahsyat. Ketiganya menyerang dengan kekuatan ekstrim. Dalam sekejap mata, tiga serangan mematikan tiba di depan Linsuan dan menebasnya. Tubuh Linsuan juga memancarkan api hitam, yang dengan cepat bertemu dengan api langit biru. Pada saat yang sama, pedang tajamki melonjak dan bertemu dengan aura pembunuh dingin yang menggigit. Adapun bilah cahaya biru, Linsuan langsung meninjunya. Ledakan. Tinju itu terbungkus dalam pedang kihijau, dan dengan keras menghantam pedang cahaya biru itu. Segera, suara benturan logam terdengar. Suaranya bergetar, dan langsung merobek kehampaan. Sedangkan untuk bilah cahaya biru, dengan cepat bergetar dan terlempar. Dalam sekejap, cahaya pada bilah cahaya biru meredup secara signifikan, tapi tidak retak. Bisa dibayangkan bahwa itu pasti merupakan harta yang berharga. Engah. Bilah cahaya biru itu terlempar, dan salah satu murid segera mundur tiga langkah. Wajahnya pucat, dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia tidak menyangka lawannya sekuat itu. Dalam sekejap, jurus pamungkasnya terlempar, dan dia juga terluka parah. Ketika masyarakat sekitar melihat pemandangan ini, mereka bahkan tidak sempat berseru. Situasi di medan perang berubah lagi. Pada saat berikutnya, Linsuan langsung menggunakan alam pedang naga. Segera, pedang hijau ki menyerang dengan cepat. Boom booming. Cahaya ilahi putih dan api langit biru keduanya terkena pedang tajam ki. Mereka langsung terlempar, dan cahayanya meredup. Engah. Zhou Tian dan murid lainnya juga memuntahkan setegup darah, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka benar-benar tidak percaya lawan mereka begitu kuat. Sebelumnya, mereka diterbangkan karena ceroboh. Tapi sekarang berbeda, mereka bertiga telah mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang lawan mereka, tapi mereka tetap terlempar. Selanjutnya, ketiganya terluka parah. Ini berarti kekuatan lawan mereka pasti jauh melebihi kekuatan mereka. Apakah kalian semua baik-baik saja? Ketika dua murid terakhir melihat pemandangan ini, mereka segera bergegas maju untuk mendukung Zhou Tian dan dua lainnya. Pada saat yang sama, mereka memandang Linsuan dengan waspada. Ini karena lawan mereka terlalu menakutkan. Biarpun mereka berdua menyerang lagi, mereka mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Melihat ekspresi hati-hati di wajah mereka, Linsuan menggelengkan kepalanya sedikit. Kalian semua boleh pergi, aku tidak akan membunuh kalian. Tapi ingat, jangan terlalu sombong di kemudian hari. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan pedang hijau kiterbang keluar, langsung menghancurkan formasi pertahanan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di luar semakin terkejut. Formasi ini tidak dapat dipatahkan meskipun semuanya menyerang bersama-sama. Tapi pedang biasaki dari lawan mereka meledakkannya hingga terbuka. Perbedaan kekuatan membuat mereka sangat terkejut. 1534 Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para prajurit di luar segera bergegas masuk ketika mereka melihat susunannya rusak. Yang paling cepat masuk adalah saudara laki-laki Jade Beauty, Han Kun, dan pemuda dari negeri Awan Api. Kakak, kamu baik-baik saja. Pemuda tampan itu datang ke sisi Jade Beauty dan bertanya dengan prihatin. Prajurit lainnya juga datang ke sisi Bayi Yuran dengan gugup. Lalu, mereka semua datang ke Lin Suan. Pahlawan muda, terima kasih telah menyelamatkan adikku. Saudara laki-laki Jade Beauty dan para prajurit dari keluarga Bayi memandang Lin Suan dengan rasa terima kasih. Jade Beauty dan Bayi Yuran juga mendatangi Lin Suan dan membungkuk perlahan. Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan kami. Keduanya tersipu dan menatap Lin Suan dengan kekaguman yang mendalam di mata mereka. Tindakan Lin Suan sebelumnya seperti pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Ketika kedua wanita cantik itu dalam bahaya, Lin Suan dengan santai melukai musuh. Kejutan semacam ini langsung menyentuh lubuk hati mereka. Selain itu, Lin Suan sangat kuat dan tampan. Orang seperti itu adalah pahlawan di hati para gadis muda. Selain itu, dunia ini memuja yang kuat. Jadi tidak aneh jika Jade Beauty dan Bayi Yuran memuja Lin Suan. Lin Suan tersenyum dan berkata, Kamu terlalu sopan. Ini hanya masalah kecil. Tidak ada gunanya disebutkan. Dengan itu, Lin Suan sedikit menganggu kepada mereka dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Melihat Lin Suan hendak pergi, Jade Beauty dan Bayi Yuran menjadi gugup dan sedikit kecemasan melintas di mata indah mereka. Aku belum menanyakan namamu. Dari mana asalmu sehingga aku bisa membalas budimu di masa depan. Tidak dibutuhkan. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit dan berbalik lagi. Jade Beauty dan Bayi Yuran menghela nafas saat melihat ini. Ada kekecewaan mendalam di wajah mereka. Dan orang-orang di sekitarnya semakin patah hati saat melihat pemandangan ini. Tak perlu dikatakan lagi, Kedua wanita cantik ini masih mencintai Lin Suan. Kemungkinan besar, Akan sulit bagi orang lain untuk berhasil. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Suan tidak tergerak sama sekali. Dia langsung pergi tanpa meninggalkan namanya. Kita harus tahu bahwa ini adalah dua wanita cantik yang tiada taranya. Jika mereka memberi isyarat, Mungkin akan ada puluhan ribu seniman bela diri yang akan mempertaruhkan nyawa demi mereka. Tapi sekarang, Dia telah pergi dengan tegas tanpa ragu sedikitpun. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Tunggu. Tepat ketika semua orang mengira Lin Suan akan pergi, Suara rendah lainnya terdengar. Kemudian, Beberapa sosok menghalangi jalannya. Ketika mereka melihat orang-orang itu, Kerumunan orang terkejut. Adapun Lin Suan, Dia mengerutkan kening. Ini karena orang-orang yang menghalangi jalannya tidak lain adalah Zoutian dan murid-murid lain dari keluarga bangsawan. Apa? Kamu masih belum yakin? Apakah kamu masih ingin bertarung? Namun, Jika kamu terus memukulnya, Itu tidak sesederhana hanya melukainya. Tatapan Lin Suan agak dingin. Tidak, Kamu salah paham. Kami tidak punya niat menyerang lagi. Zoutian dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami hanya ingin berteman denganmu. Betul, Kak. Dari mana asalmu? Siapa namamu? Di mana warisan sektemu? Mengapa kamu tidak datang ke keluarga Zoutian? Saya pasti akan memberikan perawatan terbaik. Jangan khawatir. Kamu bukan budak, Tapi tamu terhormat. Benar, Keluarga kami juga akan memberikan perawatan terbaik padamu, Kak. Semua orang tercengang saat mendengar itu. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka murid-murid dari keluarga bangsawan ini ada di sini untuk memenangkan hatinya. Namun, Ini bukanlah ambisinya, Jadi dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu. Ada urusan lain yang harus kuurus. Kemudian, Sosoknya melintas dan langsung menghilang di tempat. Saudara laki-laki. Para murid dari keluarga bangsawan masih ingin mengatakan sesuatu, Tetapi mereka menyadari bahwa pihak lain telah menghilang. Mereka tidak dapat menangkapnya sama sekali. Gerakan tubuh macam apa itu? Mereka terkejut dan membelalakkan mata. Gerakan tubuh seperti ini di luar pengetahuan mereka. Melihat sosok Lin Suan yang pergi, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Jade Beauty dan Bayi Yuran sedikit sedih. Kakak Jade Beauty tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi dan harus menghiburnya. Kakak, jangan berkecil hati. Orang itu sangat kuat. Dia mungkin ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Benar, konferensi seni bela diri. Dia harus berada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Jade Beauty sangat senang. Di sampingnya, mata Bayi Yuran juga bersinar. Setelah mendengar itu, semua orang di sekitar mereka mengangguk. Memang benar, pihak lain telah muncul saat ini dan sangat kuat. Dia harus berada di sini untuk konferensi seni bela diri. Zhou Tian dan murid-murid lain dari keluarga bangsawan terus mengangguk ketika mereka mendengar itu. Lalu, mereka menjadi bingung. Aku ingin tahu pangeran mana yang mengundang tuan ini. Mungkinkah itu pangeran ketiga? Bisa juga pangeran sulung. Hanya mereka yang bisa mengundang tuan muda seperti itu. Semua orang mengangguk. Mereka harus pergi ke konferensi seni bela diri untuk melihatnya. Mungkin mereka benar-benar bisa bertemu dengannya. Bahkan jika mereka tidak bertemu dengannya, mereka tidak akan melewatkan kesempatan besar seperti itu. Konferensi seni bela diri tidak seserius yang dibayangkan semua orang. Itu tidak seserius yang terjadi di atas ring. Itu adalah permainan antara pangeran dan putri. Berdasarkan kemampuan keluarga kerajaan, hal itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, itu atas nama pembelajaran satu sama lain. Yanbo Villa adalah tempat yang sangat terkenal di kota kekaisaran. Itu adalah kota kuno yang memiliki sejarah ribuan tahun. Dikabarkan bahwa sebuah villa telah dibangun ketika kekaisaran suan besar didirikan. Konferensi seni bela diri diadakan di Misty Wave Mountain Villa. Pagi itu, seluruh kota kekaisaran sedang gempar. Banyak praktisi seni bela diri kuno buru-buru bergegas ke Yanbo Villa. Mereka terlalu heboh karena terlalu banyak orang yang datang untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Jika mereka terlambat, mereka mungkin tidak bisa masuk. Yanbo Villa luar biasa dan indah. Bahkan ada lapisan awan tipis yang mengelilingi villa, menambah konsep artistiknya. Pagi-pagi sekali, seluruh Yanbo Mountain Villa sudah dipenuhi orang. Untungnya, Yanbo Villa cukup besar untuk menampung semua orang ini. Kebanyakan yang datang untuk menyaksikan kompetisi kali ini adalah generasi muda praktisi pencak silat zaman dahulu. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa semua elit dan talenta dari keluarga bangsawan di kekaisaran suan besar telah berkumpul di sini. Tidak hanya itu, para praktisi seni bela diri kuno yang jenius dari negara-negara sekitarnya juga telah datang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peristiwa besar yang langka. Bahkan ada orang yang memasang taruhan di sini. Untuk sesaat, bisa dikatakan sangat meriah. Tentu saja, yang difavoritkan untuk menang adalah Jiang Nantian, bawahan pangeran ketiga. Ada juga Han Li, bawahan pangeran pertama. Kedua orang ini bisa dikatakan tak tertandingi di kalangan generasi muda kekaisaran suan besar. Dan dalam konferensi seni bela diri kali ini, nama kedua orang inilah yang paling terkenal. Di Misty Wave Mountain Villa, di antara kerumunan, seorang pria gemuk berjubah emas sedang melihat sekeliling. Dia sepertinya sedang mencari seseorang. Lemak luo, apa yang kamu cari? Saya berani bertaruh dengan Anda bahwa Anda pasti tidak akan menemukannya. Di sampingnya, seorang pemuda bertubuh kurus berkata sambil tersenyum. 1535 Lemak luo, apa yang kamu cari? Saya yakin Anda tidak akan menemukannya. Seorang pemuda kurus di sampingnya berkata sambil tersenyum. Penjudi, Anda hanya tahu bagaimana menghabiskan sepanjang hari. Apakah Anda tahu hal lain? Fatiluo tidak sabar. Jangan ganggu aku. Aku sedang mencari seseorang. Mencari seseorang. Biar ku tebak. Aku yakin itu seorang wanita. Haha, kali ini kamu salah menebak. Itu laki-laki. Berengsek. Fatiluo, kapan kamu mengubah orientasimu? Kenapa aku tidak tahu? Pemuda itu tanpa sadar mundur dua langkah. Pergilah. Kaulah yang mengubah orientasimu. Itu adalah seseorang yang saya temui dalam perjalanan. Dia sangat menarik. Saya pikir dia harus berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Oh, siapa itu? Para pemuda tertarik. Lupakan saja. Aku tidak menemukannya. Aku akan memberitahumu saat dia mulai bergerak. Si gendut luo menggelengkan kepalanya. Kemudian, keduanya kembali ke kerumunan dan menghilang. Di sisi lain, Zhou Tian dan murid keluarga bangsawan lainnya juga menyapa orang-orang. Namun, Zhou Tian dan yang lainnya agak linglung seolah-olah mereka juga sedang mencari seseorang. Apa yang salah? Mengapa kamu terlihat gelisah? Seseorang bertanya. Zhou Tian menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Namun, dia bergumam dalam hatinya. Sialan. Apakah orang itu akan datang ke konferensi seni bela diri atau tidak? Bukan hanya dia, tapi jadi beauty. Bayi Yuran, dan yang lainnya juga terlihat agak cemas. Di kedalaman Misty Wave Mountain Manor, dua wanita cantik sedang berjalan di atas rumput. Salah satu dari mereka memiliki temperamen yang dingin. Itu adalah murid dari Pil Institute, Chuyu. Wanita lainnya juga cantik. Dia mengenakan jubah Phoenix dan mahkota Phoenix. Dia memiliki aura seorang atasan. Dia adalah putri Kaidi dari Kekaisaran Suan Besar. Saat ini, keduanya sedang berjalan-jalan. Ekspresi putri Kaidi agak serius. Dia masih belum menemukan kandidat yang bisa melawan Jiang Nantian dan Hanli. Oleh karena itu, akan sulit baginya untuk masuk ke Eselon satu kali ini. Putri Kaidi memikirkan sesuatu dan perlahan bertanya, Ngomong-ngomong, apakah orang yang kamu ceritakan ada di sini? Dia seharusnya ada di sini, tapi dia tidak melapor, jawab Chuyu. Tapi aku yakin dia akan kembali. Itu karena aku memiliki kondisi yang dia inginkan. Itu bagus. Mendengar ini, putri Kaidai mengangguk, tapi dia tidak terlalu peduli. Menurut informasi yang dia terima, orang itu paling banyak adalah Raja Bintang Dua. Namun, yang paling tidak dia miliki adalah seseorang yang bisa melawan Jiang Nantian dan Hanli. Putri, sudah hampir waktunya. Ayo pergi, kata Chuyu. Baiklah, putri Kaidai mengangguk. Kemudian, keduanya terbang kekejauhan seperti aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, kerumunan di Yanbo Mountain Villa sekali lagi gempar. Itu karena para pangeran dan putri semuanya telah tiba. Pangeran ketiga adalah seorang pemuda tampan. Dia memegang kipas lipat di tangannya, dan seluruh tubuhnya sangat riang. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya. Mereka semua sangat kuat, membuat orang-orang mengaguminya. Sebaliknya, pangeran pertama berbeda. Dia kekar seperti Vingot dan memancarkan aura yang mendominasi. Ekspresinya seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Ketika pangeran pertama dan pangeran ketiga tiba, mereka saling berpandangan. Dengan mendengus dingin, pangeran pertama memimpin penari berbakatnya ke sebuah pavilion. Adapun pangeran ketiga, dia menyipitkan matanya dan membawa semua orang ke pavilion lain. Semua orang menahan napas karena terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa dua pangeran terkuat akan mengambil tindakan. Namun, saat ini, seseorang berteriak, lihat, putri Kaidai juga telah tiba. Putri Kaidai bisa dikatakan seorang legenda. Di antara banyak pangeran kekaisaran Suan Besar, dia berdiri di Eselon II. Dia pasti bisa dikatakan sebagai putri surga yang diberkati. Oleh karena itu, kedatangannya menimbulkan keributan besar. Ini karena putri Kaidai bukan hanya seorang legenda, tapi dia juga memiliki kecantikan yang menakjubkan. Gabungan daya tariknya tidak kalah dengan pangeran pertama dan pangeran ketiga. Itu pasti pericuyu, kan? Semua orang melihat ke depan dan menemukan bahwa di samping putri Kaidai berdiri seorang wanita yang dingin dan menyendiri. Keduanya turun seperti makhluk abadi. Kemudian, banyak seniman bela diri yang kuat berjalan maju. Segera, mereka berhenti di depan putri Kaidai. Mereka adalah bawahan putri Kaidai. Sekelompok orang juga menempati sebuah paviliun. Setelah mereka, ada pangeran dan putri lainnya. Segera, paviliun di sekitarnya terisi semua. Dan di tengahnya ada sebuah danau besar. Warnanya hijau tua seperti baru dicuci. Pertempuran nantinya akan dilakukan di danau ini. Pada awalnya, ini dianggap sebagai beberapa pertandingan pemanasan. Beberapa pangeran biasa mengirimkan bawahannya untuk berdebat. Namun meski begitu, semua orang tetap menonton dengan senang hati. Karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa naik panggung yang lemah. Yang terlemah adalah Raja Bintang II. Lin Suan juga telah tiba, tapi dia datang agak terlambat. Pada saat dia tiba, pertempuran antar pangeran telah dimulai. Dia berdiri di tengah kerumunan seperti penonton, diam-diam menyaksikan pertempuran. Suara-suara yang familiar terdengar dari depan. Ternyata yang ikut adalah Han Kun. Meskipun Han Kun adalah seorang seniman beladiri dari negeri Giyok Emas, dia datang kali ini untuk berpartisipasi dalam konvensi seni beladiri. Karena selama dia menunjukkan bakatnya di sini, dia pasti akan terkenal di seluruh kekaisaran Suan Besar. Pada saat itu, dia bahkan mungkin disukai oleh beberapa sekte kuat. Oleh karena itu, meskipun konvensi seni beladiri ini adalah permainan antara pangeran dan putri, banyak juga seniman beladiri jenius dari negara sekitarnya. Bang-bang! Seluruh tubuh Han Kun memancarkan cahaya kemasan. Di sela-sela gerakannya, terjadi serangan yang sengit. Segera, dia mengalahkan beberapa seniman beladiri. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi. Mereka tidak punya pilihan, meskipun kekaisaran Suan Besar kuat, Han Kun adalah Raja Bintang Tiga. Orang-orang biasa bukanlah tandingannya, kecuali mereka adalah murid dari keluarga kuat seperti Zhou Tian. Saat semua orang berdiskusi, para pangeran dan putri tidak tahan lagi. Ini adalah pertandingan antara para pangeran kekaisaran Suan Besar. Sekarang seorang seniman beladiri dari negeri Giyok Emas sedang pamer, itu membuat mereka kehilangan muka. He he, sepertinya sudah waktunya kita bertindak. Pangeran Ketiga melambaikan kipas lipat di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hef, dia hanya laki-laki yang tidak tahu tempatnya. Biar aku yang menjaganya. Seorang pemuda botak di sisi pangeran ketiga berkata dengan cepat. Pemuda ini adalah orang yang pernah mengejek Dong Qian Shan sebelumnya. Dia harus menjadi sosok yang kuat. Pada saat ini, melihat Bik Sudara mengambil inisiatif untuk meminta perlawanan, pangeran ketiga tersenyum. Dengan kamu mengambil tindakan, aku lega. Suara mendesing. Sesaat kemudian, sosok blutmong melintas dan diem muncul di arena. Dia melayang di atas danau, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Nak, aku akan bermain denganmu. Aku akan memberitahumu bahwa ini adalah kekaisaran Suan Besar. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. 1536. Nak, aku akan bermain denganmu. Aku akan memberitahumu bahwa ini adalah kekaisaran Dasuan. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Hah. Han Kun mendengus dingin. Dia datang kali ini untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia secara alami senang melihat pihak lain adalah seniman bela diri yang kuat. Hanya dengan mengalahkan seorang jenius dia bisa dengan cepat menjadi terkenal. Membunuh. Dengan raungan marah, Han Kun langsung melepaskan domain logam. Seluruh tubuhnya tampak tertutup lapisan emas, bersinar dengan cahaya keemasan seperti raksas emas. Dengan sebuah pukulan, cahaya keemasan memenuhi seluruh langit. Haha, trik kecil. Lihat aku menghancurkanmu. Di seberangnya, biksu darah tertawa keras. Dia juga melepaskan domain berwarna darah yang mengeluarkan bau darah yang mengerikan. Dalam sekejap, matanya menjadi sangat merah, dan sepasang sayap berwarna darah muncul di punggungnya. Pedang berwarna darah di tangannya berwarna merah cerah dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, pemuda sombong ini sepertinya telah berubah menjadi iblis, dikelilingi oleh cahaya berwarna darah. Merusak. Sambil tertawa dingin, biksu darah mengayunkan pedang berwarna darah di tangannya. Tiba-tiba, cahaya pedang berwarna darah meledak. Itu sangat menakutkan dan menyapu seluruh langit. Cahaya pedang berwarna darah ini terlalu menakutkan. Itu seperti sungai berwarna darah yang mengguncang kehampaan. Pada saat berikutnya, sebuah cahaya menyala, dan pedang berwarna darah memotong kepalan emas menjadi dua. Tidak hanya itu, seluruh kekosongan terbelah, dan retakan hitam muncul. Danau di bawahnya menimbulkan ribuan ombak yang menerjang ke segala arah. Apa, itu rusak. Murid Hankun mengerut. Dia tidak menyangka serangan pihak lain akan begitu sengit. Dalam sekejap mata, cahaya pedang berwarna darah redup masih menebas ke arahnya. Mundur. Sosoknya bergoyang, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan dengan cepat mundur. Ingin pergi, itu bukan terserah kamu. Biksu darah tertawa sinis, dan pedang di tangannya bergetar lagi. Seketika, delapan sinar merah menyala keluar dari tubuhnya. Lampu pedang berwarna darah ini terlalu menakutkan. Mereka seperti delapan naga berwarna darah yang mengaum dengan ganas. Lampu pedang berwarna darah yang memenuhi langit langsung menyelimuti Hankun. Ledakan, ledakan. Hankun dipukuli hingga dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Apa? Dia dikalahkan begitu cepat. Semua prajurit di sekitarnya membelalak tak percaya. Siapa pemuda botak itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bahkan Raja Bintang Tiga bukan tandingannya. Semua orang berseru. Wajah Jade Beauty dan yang lainnya berubah sekali lagi. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli di konferensi seni bela diri. Belum lama pertempuran dimulai, dan Hankun sudah kalah. Huff. Dengan sedikit kemampuanmu, jangan datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Biksu Sue tampak garang dan menghina. Siapa ini? Sangat kuat. Kau bahkan tidak mengenalnya. Dia adalah Biksu berdarah, peringkat ke-9 di bawah Pangeran ketiga. Semua orang berdiskusi. Dan pada saat ini, Biksu darah itu berbicara sekali lagi, kompetisi bela diri ini adalah peristiwa besar bagi Kekaisaran Dasuan. Semut-semut dari negara-negara sekitar tidak boleh keluar dan membuat tontonan sendiri. Suara ini penuh dengan arogansi dan provokasi. Segera, para pejuang dari negara-negara sekitar yang datang untuk berpartisipasi dalam perang menjadi marah. Di antara mereka, pemuda dari negara awan api adalah yang paling cepat keluar. Dalam sekejap, dia memanggil domain api bumi berwarna merah menyala. Seketika, nyala api yang tak berujung membubung ke langit, dan lautan api menyebar. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di depan Biksu Sue dalam sekejap. Dengan lambayan tangannya, gelombang api yang mengerikan melonjak ke depan. Segera, danau di bawahnya menguap, membentuk kabut yang memenuhi sekeliling. Nyala api yang mengerikan. Siapa orang ini? Semua orang kaget dan mundur. Ini adalah pakar dari negara awan api. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Banyak orang terkejut. Di tengah kerumunan, Zhou Tian dan yang lainnya menggelengkan kepala sedikit saat melihat ini. Mustahil. Biksu Sue adalah seorang ahli sejati. Orang-orang dari negara-negara sekitarnya tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Hanya jika orang itu ada di sini maka itu akan berhasil. Memang benar, begitu dia mengatakan itu, situasi di depannya berubah. Biksu Sue mencibir dan menebas dengan pedang panjangnya. Segera, cahaya merah darah membubung ke langit dengan niat membunuh yang dingin, menghancurkan kehampaan. Ledakan. Lautan api di langit terbelah oleh pedang. Tidak hanya itu, cahaya pedang berwarna merah darah menebas pemuda dari negara awan api, membuatnya terbang beberapa ribu meter jauhnya. Huff, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Biksu Sue memegang pedang panjang di tangannya dan berdiri di kehampaan. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia seperti setan. Di langit, cahaya pedang berwarna merah darah berangsur-angsur menghilang, dan retakan di kehampaan yang terbelah dengan cepat membaik. Namun, danau di bawahnya telah menguap. Tapi itu tidak masalah. Segera, seorang pria paru baya keluar. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dengan dingin. Segera, air laut biru tua dalam jumlah tak terbatas menyembur keluar dari mulutnya, sekali lagi memenuhi danau yang mengering. Dalam sekejap, semuanya dikembalikan ke keadaan semula. Hanya ahli dari Fire Cloud Nation yang terluka lagi. Biksu Sue tidak keberatan dia telah mengalahkan ahli dari negara awan api. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Putri Kaidi. Saya mendengar bahwa Putri Kaidi baru-baru ini menerima seorang ahli misterius yang bahkan mengalahkan Dong Kianshan. Saya ingin tahu di mana dia berada. Apakah Anda ingin bertempur dengannya? Mendengar hal tersebut, penonton berseru kaget. Di sisi lain, wajah Dong Kianshan sangat suram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tercela, terlalu tercela. Lawannya jelas sedang memoleskan garam ke lukanya. Huh. Dengan adanya pangeran ketiga di sini, mustahil baginya untuk melawan Biksu Sue, jadi dia hanya bisa mendengus. Di saat yang sama, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Menurutnya, meskipun Biksu Sue lebih kuat darinya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Kemungkinan besar Biksu Sue akan dikalahkan seperti dia. Memikirkan hal ini, dia langsung menikmati kemalangan Biksu Sue. Para seniman bela diri di sekitarnya juga berseru kaget. Berita kekalahan Dong Kianshan sudah menyebar. Mereka juga telah mendengarnya. Pada saat ini, ketika mereka melihat Biksu Sue akan menantang ahli misterius itu, mereka langsung tertarik. Banyak orang bertepuk tangan dan bersorak. Namun, suasana di sisi Putri Kaidi sedikit berbeda. Itu karena Lin Suan tidak datang sama sekali. Ekspresi cuyu sedikit canggung saat dia bergumam di dalam hatinya, orang terkutuk itu, apa yang dia lakukan. Kenapa dia belum juga muncul? Para ahli di bawah komando Putri Kaidi juga tampak tidak puas. Huh, ahli misterius apa? Dia mungkin hanya seorang pengecut. Dia belum muncul sampai sekarang. Bagaimana bisa seorang pengecut seperti itu disebut ahli? Orang terkutuk itu, dia tidak berani muncul. Dia tidak mempermalukan kita dengan sia-sia. Orang-orang ini sangat tidak puas dengan ahli misterius itu. Di tengah kerumunan, Fatiluo juga berseru pelan. Matanya berkedip. Kenapa kamu tidak menebak siapa ahli misterius itu? Oh, Anda ingin bertaruh dengan saya. Di sampingnya, pemuda itu berkata sambil tersenyum, saya yakin orang ini pastinya bukan orang biasa. Dia sudah ada di sini. Bagaimana Anda tahu? Luo gemuk bertanya. 1537. Karena ini taruhan, tentu saja ini hanya tebakan. Apa? Apakah Anda berani bertaruh? Ayo bertaruh. Apa menurutmu aku takut padamu? Si gendut Luo mendengus. Di sisi lain, Zhou Tian dan yang lainnya mengerutkan kening saat mendengar ini. Entah kenapa, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak mereka. Sial, keduanya tidak mungkin orang yang sama, kan? Mereka memikirkan pemuda tampan yang telah mengalahkan mereka di Windmoon Brotel. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka menghirup udara dingin. Di tengah kerumunan, mata Lin Suan berkedip. Pihak lain secara alami membicarakannya, tetapi dia tidak segera mengambil tindakan. Menurutnya, pihak lain tidak sepadan dengan waktunya. Pihak lain berada di peringkat ke-9 di bawah pangeran ketiga dan lebih kuat dari Dong Qian Shan, tapi tidak banyak. Sejujurnya, Lin Suan tidak tertarik pada orang seperti itu. Orang yang benar-benar ingin dia lawan adalah Jiang Nantian dan Han Li. Keduanya memiliki reputasi besar di kalangan generasi muda kekaisaran Suan besar. Dalam perjalanannya, dia mendengar banyak legenda tentang mereka. Hanya orang seperti itu yang layak menjadi lawannya. Jadi, meski pihak lain sombong, dia tidak bergerak. Setelah menunggu lama, tidak ada yang keluar. Ekspresi Biksu Sui berubah seram saat dia melihat ke arah Putri Kaidi lagi. Apa? Mungkinkah sang Putri tidak ingin dia keluar? Orang itu memang diundang olehku, tapi bukan terserah padaku apakah kamu bisa membuatnya bertarung atau tidak, kata Putri Kaidi acuh-ta'acuh. Dari awal hingga akhir, dia tenang dan tenang, dengan ekspresi tenang. Sejujurnya, dia belum pernah melihat ahli misterius itu. Namun, dia dengan cerdik menghindari masalah ini. Jika pihak lain tidak bergerak, itu berarti Biksu Sui tidak memiliki kemampuan. Jika pihak lain mengambil tindakan, itu akan semakin membuktikan perkataannya. Jadi, ini bisa dianggap sebagai penolakan yang bijaksana. Huh. Biksu Sui mendengus, jika kamu tidak berani melawan, biarlah. Putri, tidak perlu terlalu bijaksana. Kamu mendekati kematian, apakah perkataan sang Putri adalah sesuatu yang bisa kamu pertanyakan? Dengan teriakan dingin, sesosok tubuh terbang keluar dari pavilion Putri Kaidi. Orang itu bergerak seperti kilat dan terbang keluar pavilion dalam sekejap, tiba di langit. Ini adalah seorang pemuda berbaju besi perak. Dia memiliki kumis kecil, dan seluruh tubuhnya tampak sangat galak. Anda, tidak. Biksu darah memandangnya dan tertawa dingin. Lalu, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Apa katamu? Pria berkumis itu sangat marah. Kamu adalah prajurit peringkat sembilan, dan aku juga. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Hah. Aku berada di peringkat ke sembilan di bawah pangeran ketiga. Bagaimana denganmu? Pada titik ini, Biksu Sui tidak lagi berbicara. Namun, penghinaan dalam kata-katanya sangat jelas. Kamu mendekati kematian. Marah? Pria berkumis itu mengepalkan tinjunya, dan tombak perak dengan cepat muncul di tangannya. Lalu, dia mengacungkan tombaknya. Seperti sambaran petir berwarna perak, ia melesat melintasi kehampaan, dan aura menakutkan langsung menyembur keluar. Dentang. Di sisi lain, Biksu Sui juga menebas dengan pedangnya. Tiba-tiba, keduanya bertabrakan satu sama lain, menghasilkan dentang yang memekakkan telinga. Cahaya pedang berwarna merah darah bersilangan, cahaya perak melesat ke langit, dan energi menakutkan melonjak seperti lautan. Langit langsung diselimuti oleh dua energi tersebut. Hanya dua sosok buram yang terlihat saling bertabrakan. Peng! Suara menggemparkan bumi lainnya terdengar, dan kemudian pria berkumis itu terlempar. Huff! Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bukan tandinganku. Apa? Dia dikalahkan begitu cepat. Semua orang berseru tidak percaya. Mungkinkah perbedaan kekuatan antara Putri Kaidi dan Pangeran Ketiga begitu besar? Saat semua orang berdiskusi, wajah Putri Kaidi berubah muram. Memang keduanya berada di peringkat ke-9, namun perbedaan kekuatannya begitu kentara. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar antara dia dan Pangeran Ketiga. Memikirkan hal ini, Putri Kaidi sedikit mengernyit. Adapun seniman bela diri di sampingnya, wajah mereka juga suram. Melihat situasinya, tidak ada gunanya meskipun yang lain naik. Mereka hanya dapat mengirimkan lima ahli terbaik. Namun, lawannya hanya menduduki peringkat ke-9. Jika mereka mengirimkan lima ahli teratas, mereka tidak akan bisa bertarung di masa depan. Oleh karena itu, untuk sesaat, sisi Putri Kaidi terdiam. Biksu Sue memasang ekspresi puas di wajahnya. Kemudian, matanya menyapu sekeliling seperti kilat, dan dia berkata dengan dingin. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar tidak mau keluar? Suaranya seperti guntur, bergema ke segala arah. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya, semua orang tahu bahwa orang yang dia bicarakan adalah ahli misterius yang mengalahkan Dong Kianshan. Huff, pengecut sekali. Biksu Sue mencibir dan mengabaikannya. Dia siap menantang orang lain. Namun, begitu Biksu Sue mengatakan itu, cahaya pedang melesat ke langit seperti pelangi dan menebasnya. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang berseru kaget. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani menyerang Biksu Sue. Murid Biksu Sue menyusut dan wajahnya penuh keterkejutan. Pertama, dia tidak percaya ada orang yang berani menyerangnya. Terlebih lagi, cahaya pedangnya terlalu tajam. Karena tergesa-gesa, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa membela diri. Cahaya darah yang tak ada habisnya melonjak dan membentuk perisai darah di depannya. Warnanya sangat merah. Begitu perisai terbentuk, cahaya pedang tajam menebasnya. Dengan tebasan, perisai berwarna merah darahnya dipotong menjadi dua bagian. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan menyelimuti Biksu Sue. Dentang. Biksu Sue terkejut. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya untuk memblokir serangan itu. Akhirnya, dia memblokir cahaya pedang itu. Tiba-tiba, terdengar suara nyaring, menyebabkan telinga semua orang gemetar. Adapun Biksu Sue, dia dikirim terbang dengan kekuatan yang luar biasa. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bahkan para elit yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri pun terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Biksu Sue terlempar dengan satu tebasan. Bagaimana mungkin? Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu salah satu elit di bawah pangeran pertama? Memikirkan hal ini, semua orang memandang pangeran pertama. Namun, mereka segera menyadari bahwa pangeran pertama juga tercengang. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Hal ini membuat semua orang semakin bingung. Siapa yang melakukannya? Semua orang bingung dan hanya bisa melihat ke langit lagi. Di langit, Biksu Sue dikirim terbang. Dia hanya berhenti ketika dia berada ribuan mil jauhnya. Lalu, wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun dia tidak terluka akibat serangan itu, seluruh lengannya mati rasa. Tak hanya itu, darah di tubuhnya juga mengalir deras. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya serangan itu terhadapnya. Siapa ini? Pergi dari sini. Biksu Sue meraung. Dia akan menjadi gila. Sebelumnya, dia sangat sombong dan tidak memandang siapapun. Namun, tidak lama kemudian, dia diterbangkan oleh seseorang. Apalagi dia masih belum mengetahui siapa lawannya. Situasi seperti ini membuatnya kehilangan muka. 1538. Jadi, dia meraung dengan marah. Namun, dia tidak memperhatikan sosok siapapun. Apa, kamu berani menyerang tapi tidak punya nyali untuk menonjol? Biksu Sue meraung marah, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Om. Tiba-tiba, pedang dipinggang seorang kultifator di dekatnya bergetar, dan dengan cepat melayang ke langit. Hem, itu kamu. Tatapan Biksu Sue bagaikan sambaran petir saat dia menatap lekat-lekat ke arah penggarap itu. Di sisi lain, wajah kultifator itu langsung menjadi pucat karena ketakutan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan marah. Tidak, itu bukan aku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia hampir menangis karena dia hanyalah seorang raja biasa yang baru saja memasuki alam raja. Jadi, bagaimana mungkin dia berani menyerang Biksu Sue? Namun, yang mengejutkannya, pedangnya telah terlepas dari sarungnya dan melayang ke langit. Dia sama sekali tidak bisa menjelaskan hal ini. Jadi, untuk sementara waktu, tatapan semua orang tertuju padanya. Tentu saja itu bukan dia. Aku hanya meminjam pedangnya. Sementara itu, suara lain terdengar. Suara ini bergema di seluruh langit dan bumi, tetapi tidak ada yang memperhatikan dari mana asalnya. Bahkan pangeran pertama dan pangeran ketiga, serta para ahli di bawah mereka, mengerutkan kening. Sial, siapa kamu? Biksu Sue tidak punya pilihan selain menata pedang di langit dan mengaum dengan marah. Itu pemandangan yang sangat aneh karena hanya sebilah pedang yang melayang di langit. Siapa saya? Kamu bilang aku ini siapa? Bukankah tadi kamu sangat arogan dan ingin melawanku? Apa itu kamu? Begitu kata-kata ini diucapkan, Biksu Sue terkejut, dan orang lain di sekitarnya juga terkejut. Sekarang, mereka akhirnya tahu siapa yang menyerang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah Biksu Sue. Apa, mungkinkah itu ahli misterius itu? Pakar misterius yang mengalahkan Dong Kianshan. Semua orang sangat terkejut, dan mereka dengan hati-hati mencari di sekeliling. Di dalam pavilion, wajah Dong Kianshan langsung berubah suram. Dia dengan cepat mengertakan gigi dan mulai panik. Karena dia mendengar suara itu lagi. Ya, itu dia, itu pasti dia, suara terkutuk itu. Saya tidak akan pernah melupakannya. Dong Kianshan memasang ekspresi buas di wajahnya. Dia pernah bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Biksu Sue selama kompetisi bela diri dan memulihkan reputasinya. Namun kini, setelah mendengar suara pihak lain dan melihat pedang tajam sebelumnya, ia justru kehilangan keberanian dan tidak berani menantang pihak lain lagi. Namun, Sue Sang mengertakan gigi dan berkata, kamu sudah bergerak. Cepat tunjukkan dirimu. Tuan muda ini akan menunjukkan kepadamu apa itu ahli sejati. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, suara Lin Suan terdengar, tidak perlu, pedang itu mewakili saya. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Sejujurnya, Lin Suan tidak ingin mengambil tindakan, tetapi pihak lain berani menghinanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Oleh karena itu, dia mengambil tindakan. Namun, dia tidak perlu melawan seseorang seperti Blutmong sendiri. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengendalikan pedang panjang. Apa? Kata-kata yang sombong. Semua orang berseru ketika mereka mendengar suara Lin Suan. Di sisi Putri Kaidai, Cu Yu menghela nafas lega. Untungnya, pihak lain datang. Putri Kaidai juga sedikit mengangguk. Sejujurnya, kekuatan pihak lain telah melebihi imajinasinya. Untuk bisa mengirim Biksu Sue terbang dengan satu serangan, dia pastinya adalah seorang ahli. Mata para penggarap di sampingnya juga berkedip. Sejujurnya mereka juga sangat kaget. Di langit, Biksu Sue sangat marah ketika mendengar ini. Sombong? Dia terlalu sombong. Menggunakan pedang panjang untuk melawannya, dia pikir dia siapa. Dia adalah ahli peringkat ke-9 di bawah pangeran ke-3. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Bahkan Jiang Nantian dan Han Li tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Saat berikutnya, dia dengan dingin mendengus, Nak, aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu mengalahkan pedang panjang di langit itu. Suara Lin Suan terdengar sekali lagi. Kemudian, cahaya pedang menyala dan pedang panjang di langit mekar dengan cahaya yang cemerlang. Itu seperti matahari yang menerangi sekeliling. Pada saat ini, cahaya pedang tak berujung menutupi langit. Pedang Ki yang mengerikan mengguncang kehampaan dan dengan cepat bergetar. Apa? Sangat kuat? Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan aura ini. Mereka awalnya mengira pihak lain hanya bersikap sombong, tapi sekarang sepertinya belum tentu demikian. Aura ini saja sudah cukup membuat hati mereka bergetar. Dapat dikatakan bahwa pihak lain memiliki kekuatan untuk menjadi sombong. Sesaat kemudian, pedang panjang itu bergetar dan berubah menjadi pelangi mengejutkan yang menebas ke depan. Kamu mendekati kematian. Biksu Sue juga meraung. Domain laut darah di sekelilingnya bergetar dengan cepat. Lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan membentuk binatang iblis yang sangat menakutkan. Itu adalah binatang iblis dengan kepala ular dan tubuh harimau. Tubuhnya seperti gunung dan ki darahnya mengerikan. Raungan mengguncang kehampaan. Pada saat berikutnya, binatang iblis berwarna merah darah ini dengan cepat menerkam ke depan. Ledakan. Dalam sekejap, pedang itu bertabrakan dengan pedang panjang yang cemerlang itu. Haha, mati. Biksu Sue tertawa sinis. Dia telah menggunakan teknik pamungkas yang sangat menakutkan. Bahkan Raja Bintang Tiga pun tidak bisa menolaknya. Belum lagi pedang yang hanya setengah pangkat bumi. Yang lain juga berseru karena tidak ada yang optimis dengan peluang linsuan. Aura Biksu Sue terlalu kuat. Dia seperti Raja Iblis tiada taraf yang memancarkan aura menakutkan. Engah. Namun, pada saat berikutnya, semua orang tercengang karena binatang iblis berwarna merah darah seperti gunung itu ditebas oleh pedang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Teknik macam apa ini? Bagaimana dia bisa menebas serangan mengerikan itu dengan satu pedang? Ekspresi Biksu Sue berubah drastis. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Mustahil. Ini hanya pedang panjang setengah tingkat bumi. Bagaimana pedang itu bisa memotong seranganku? Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, di saat berikutnya, dia meraum dengan marah. Berengsek. Itu karena pedang panjangnya tidak hilang. Sebaliknya, itu menebas ke arahnya dengan kekuatan yang lebih kuat. Enyah. Biksu Sue sangat marah. Dia mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Pedang panjang berwarna merah darah melonjak dan menghasilkan lautan darah yang tak terbatas. Itu bertabrakan dengan pedang panjang dan bertabrakan dengannya. Gemuruh. Suara tabrakannya memekakan telinga. Itu seperti gelombang dahsyat yang menghantam segala arah. Langit melonjak dan retakan hitam besar muncul di langit dan menyebar ke segala arah. Serangan ini terlalu mengerikan. Dentang. Sesaat kemudian, pedang panjang di tangan Biksu Sue retak dan patah menjadi dua. Apa? Bagaimana ini mungkin? Murid Biksu Sue menyusut. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, di saat berikutnya, dia menjerit kesakitan karena pedang panjang itu telah menebas tubuhnya. Enyah. Cahaya merah darah membubung ke langit. Saat itu sangat panas. Biksu Sue dikirim terbang. Dikalahkan. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat. Hasilnya di luar dugaan semua orang. Biksu Sue dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan. Di depan pedang panjang itu, dia tidak bisa menahan sama sekali. Tidak mungkin, orang itu sangat kuat. Ya, dia bahkan tidak menunjukkan tubuh aslinya. Dia mengalahkan Biksu Sue hanya dengan pedang panjang. Itu sulit dipercaya. 1539. Semua orang di pihak Putri Kaidi terkejut. Orang yang kamu temukan tidak buruk. Putri Kaidi mengungkapkan senyuman langka. Sejujurnya, aku tidak tahu dia begitu kuat. Cuyu juga terkejut. Memang benar, ketika dia bertemu Lin Suan sebelumnya, dia hanya menunjukkan kekuatan Raja Bintang 2. Namun, dari kelihatannya, Raja Bintang 3 pun bukanlah tandingannya. Di sekitarnya, para ahli di bawah komando Putri Kaidi terdiam. Sebelumnya, mereka masih mengejek Lin Suan, berpikir bahwa dia hanyalah boneka. Namun, dari kelihatannya, mereka sepenuhnya salah. Lin Suan mengalahkan Blutmong dengan mudah tanpa menggunakan tubuh aslinya dan hanya mengendalikan pedang panjang. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Suasana di sisi Pangeran Ketiga sangat husyuk. Para seniman bela diri di bawah komando Pangeran Ketiga membelalak tak percaya. Sementara itu, wajah Dong Kianshan dipenuhi ketakutan. Untungnya, dia tidak bergerak. Kalau tidak, dialah yang akan mati sekarang. Bahkan ekspresi Pangeran Ketiga pun serius. Sejujurnya, bahkan dia tidak menyangka Biksu Darah akan dikalahkan secara menyeluruh. Seketika, dia mendengus tidak senang. Huh, apa yang dilakukan Biksu Darah Sampah ini? Dia memalukan bagi kami. Kata setan api dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Pangeran Ketiga. Aku pergi. Metodenya agak aneh. Aku tidak merasa nyaman jika mengirim orang lain. Baiklah, silakan. Anda harus menjatuhkannya. Suara Pangeran Ketiga terdengar serius. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Fire Demon adalah seniman bela diri terkuat ketiga di bawah komandonya. Dia sangat kuat. Di masa lalu, gabungan semua ahli di bawah komando Putri Kaidi bahkan tidak bisa mengalahkan Iblis Api. Oleh karena itu, Pangeran Ketiga tidak khawatir jika dia mengambil tindakan. Namun, dia masih mendengus dalam hatinya. Dia ingin melihat siapa seniman bela diri misterius ini. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Apalagi dia sudah mengambil keputusan. Setelah mengalahkan Lin Suan, dia akan membuat Lin Suan tunduk. Kalau tidak, dia akan membunuh Lin Suan. Karena jika ahli seperti itu tidak dapat dimanfaatkan olehnya, dia tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Memikirkan hal ini, kilatan dingin muncul di mata Pangeran Ketiga. Di sisi lain, tubuh Fire Demon bergoyang dan dia muncul tinggi di langit. Jubahnya berkibar saat aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia seperti dewa api, perkasa dan luar biasa. Apa, setan api? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka giliran iblis api yang akan bergerak secepat ini. Iblis api berbeda dari Biksu Darah. Sebelumnya, Biksu Sue hanyalah seorang seniman bela diri peringkat sembilan. Dia bisa dianggap ahli. Namun, di mata orang banyak, dia tidak begitu terkenal. Namun, Demon api berbeda. Dia adalah seorang ahli super dan memiliki reputasi yang baik di kalangan generasi muda. Hampir tidak ada orang yang tidak tahu tentang sepasang fiery Demon Palms. Jadi, ketika mereka melihat serangan setan api, semua orang sangat terkejut. Bahkan pihak Putri Kaidai pun khawatir. Ini karena ahli nomor satu di pihak mereka telah dikalahkan oleh iblis api. Oleh karena itu, mereka mengetahui kekuatan iblis api dengan sangat baik. Oh tidak, iblis api sedang menyerang. Saya ingin tahu apakah orang misterius itu dapat memblokirnya. Sekelompok seniman bela diri khawatir, tetapi Putri Kaidai juga mengerutkan kening. Dia bertanya dengan suara rendah, Bagaimana menurutmu? Bisakah dia mengalahkan iblis api? Aku tidak tahu. Cuyu menggelengkan kepalanya. Tapi dari kelihatannya, meski dia tidak bisa menang, dia tidak akan kalah telak. Mendengar itu, Putri Kaidai sedikit menganggup. Entah kenapa, dia menjadi gugup. Ini karena dia menyadari bahwa apakah dia bisa masuk eselon satu kali ini bergantung pada orang misterius yang belum menunjukkan dirinya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan mempedulikannya. Namun, hal itu sedang terjadi sekarang. Di langit, aura iblis api sangat kuat. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Nak, aku menyarankanmu untuk keluar dan bertarung dengan tubuh aslimu. Jika tidak, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tubuh asliku ada di sini. Apakah kamu dapat menemukannya atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu. Suara linsuan terdengar lagi. Menghadapi iblis api, suaranya masih tenang dan tidak takut. Huh, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Iblis api mencibir lalu menamparkan telapak tangannya. Tiba-tiba, telapak tangan merah menyala muncul di langit seperti nyala api. Segera, ia meraih pedang harta karun yang melayang di langit. Mendesis. Dentang. Panas yang mengerikan terpancar seperti gelombang api. Dalam sekejap, pedang harta karun kelas setengah bumi terbakar menjadi dua. Apa itu menakutkan? Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu adalah pedang harta karun kelas setengah bumi. Meskipun tidak sebagus senjata harta karun tingkat bumi, itu tetap merupakan pedang harta karun yang tajam. Namun kini, justru dirusak oleh seseorang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Nyala api yang mengerikan. Di tengah kerumunan, pemuda dari Fire Cloud Nation kaget saat melihat pemandangan ini. Sebagai seniman bela diri tipe api, dia secara alami tahu betapa sulitnya mematahkan pedang harta karun kelas setengah bumi hanya dengan api. Namun, pihak lain melakukannya dengan mudah. Selain kekuatan pihak lain, dia pasti menguasai api yang sangat menakutkan. Bukan hanya pakar dari negara awan api, bahkan Zhou Tian pun mengerutkan keningnya. Sial, nyala api orang ini bahkan lebih mengerikan daripada api langit biru milikku. Akan sulit bagi orang itu untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Fatiluo menggosok tangannya. Saudaraku, aku bertaruh kamu akan menang. Kamu harus bertahan untukku. Di sampingnya, pemuda itu menggelengkan kepalanya. Fatiluo, kamu terlalu berani. Kamu sebenarnya bertaruh pada seseorang yang belum pernah kudengar. Aku berani bertaruh kamu pasti kalah kali ini. Faktanya, itulah yang dipikirkan semua orang. Hampir semua orang bertaruh pada Fire Demon. Setan api terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat orang misterius itu, dia tidak akan mampu mengalahkannya. Hehenak, pedangmu sudah patah. Keluarlah. Iblis api mencibir, ekspresinya sangat arogan. Di tengah kerumunan, Lin Suan juga sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka api pihak lain begitu mengerikan sehingga bisa menghancurkan pedang harta karun kelas setengah bumi dengan mudah. Menarik. Kamu tidak buruk. Kamu layak untuk waktuku, kata Lin Suan acuh tak acuh sambil mengangguk. Saat suara ini terdengar, menimbulkan keributan di antara kerumunan. Bahkan wajah iblis api menjadi gelap. Nak, kamu berhasil membuatku marah. Sebaiknya kau jangan biarkan aku menemukanmu. Kalau tidak, kau akan mati dengan mengenaskan. Namun, yang menjawabnya adalah serangan yang dahsyat. Pedang patah itu berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian, dua aliran pedang ki yang mengejutkan menebas ke depan. Kamu sedang mendekati kematian. Iblis api sangat marah dan melambaikan telapak tangannya. Di saat yang sama, cahaya merah menyala meluap ke langit, menembus kehampaan. Adapun energi pedang itu, terlalu tajam. Pedang ki bersilangan dan cahayanya membubung ke langit. Aura menakutkan membuat hati semua orang bergetar. Pedang itu menebas, membelas semua bayangan palem merah menyala. Pada saat ini, pedang yang patah itu seperti pedang dewa yang tiada taraf, tak terkalahkan. 1540. Pedang ki macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Orang ini pastilah pendekar pedang yang tiada taranya. Semua orang terkejut. Pangeran pertama, pangeran ketiga, putri Kaidai, dan bawahan mereka semuanya memasang ekspresi serius. Ini karena mereka menemukan bahwa kekuatan pihak lain melebihi ekspektasi mereka. Kau mendekati kematian, istirahatlah untukku. Iblis api sangat marah karena pedang tajam ki itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu bahkan membuatnya merasa gentar. Dia hanya merasakan perasaan ini dari Jiangantian dan Hanli. Namun dia tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri misterius akan mampu membuatnya merasa seperti ini. Dia tidak bisa menerima ini. Perasaan tidak nyaman ini membuat Iblis api menjadi marah. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya dan cahaya cemerlang muncul. Tiba-tiba, telapak tangan merah besar terbentang seperti awan api, menutupi langit dan bumi, menyelimuti seluruh pedang ki. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin menyempurnakan semua pedang ki. Ledakan. Telapak tangan merah menyala jatuh, membawa suhu yang mengerikan. Dia, sang Iblis api, terkenal dengan sepasang telapak tangan Iblis api miliknya. Telapak tangannya menyatu dengan api yang sangat mengerikan. Nyala api ini bahkan lebih mengerikan daripada api langit biru yang legendaris. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tetap utuh di bawah telapak tangannya. Dia percaya bahwa pedang ki pihak lain juga sama. Pada saat ini, melihat Iblis api menggunakan telapak tangan Iblis api, semua orang terkejut. Seniman bela diri di pihak pangeran ketiga juga mengangguk terus-menerus. Bahkan beberapa tokoh generasi tua di vila tersebut sangat terkejut. Banyak pakar generasi tua mengangguk satu demi satu. Mereka sangat optimis dengan Iblis api ini karena dengan bakat dan kekuatannya, pencapaiannya di masa depan pasti tidak terbatas. Ledakan. Telapak tangan setan api yang menakutkan terbentang, membawa gelombang panas yang tak ada habisnya, langsung menguapkan danau di bawah. Tidak hanya itu, beberapa retakan juga pecah di ruang hampa tersebut. Seluruh langit mendidih seperti ketel uap besar, menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat. Beberapa yang lebih lemah bahkan langsung terlempar setelah serangan telapak tangan ini. Tapi untungnya, tidak ada satupun orang yang hadir yang lemah. Setelah peringatan awal, mereka dengan cepat menyesuaikan pertahanan mereka dan mundur ke jarak yang aman. Saat berikutnya, mereka melihat ke depan dan berteriak ketakutan. Karena di langit, dua garis pedang ki bergetar dengan cepat, memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian, mereka berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membubung ke langit. Aura kuat itu terlalu tajam. Bahkan di lingkungan gelombang panas ini, semua orang masih merasa kedinginan. Huff! Mati! Iblis api mendengus dingin saat seluruh kekuatan di tubuhnya melonjak ke telapak tangannya lagi. Tiba-tiba, Fire Demon Palem mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dalam sekejap, itu menyelimuti semua lampu pedang. Ledakan! Ledakan! Suara tabrakan yang mengerikan terdengar seperti guntur, bergema di seluruh dunia. Sepuluh ribu pedang berdentang serempak, seolah ingin menghancurkan segalanya. Namun, pada akhirnya, seluruh pedang ki masih diselimuti oleh telapak tangan iblis api. Tidak hanya itu, seluruh kehampaan terdistorsi oleh panas, dan energi spiritual semua orang menguap. Hahaha! Berat! Pedang kimu hilang! Cepat keluar! Setan api mengangkat kepalanya dan tertawa. Adapun para prajurit di bawah pangeran ketiga, mereka semua bersorak, hebat, iblis api sangat kuat. Itu wajar, demon api menduduki peringkat ketiga. Huff! Bocah itu sombong sekali, dia sebenarnya berani meremehkan iblis api. Sekarang dia tahu betapa kuatnya aku. Pakar misterius apa? Menurutku dia biasa saja. Huff! Kenapa tidak ada gerakan apapun? Saya kira bocah itu pasti sangat ketakutan dan tidak berani keluar sama sekali. Sisi pangeran ketiga tertawa liar, sementara yang lain berseru. Di sisi putri Kaidi, suasananya husyuk. Benar saja, dia masih kalah. Tidak ada pilihan. Iblis api terlalu kuat. Beberapa prajurit menggelengkan kepala dan mendesah. Ekspresi putri Kaidi juga serius. Apakah kita benar-benar akan kalah? Dia telah mengetahui bahwa kekuatan ahli misterius itu bahkan lebih mengerikan daripada ahli nomor satu di sisinya. Namun meski begitu, dia masih belum bisa mengalahkan iblis api. Apakah dia benar-benar tidak bisa masuk tingkat pertama? Hahaha, putri Kaidi, jangan dinanti-nantikan lagi. Apakah Anda memiliki orang lain yang ingin bergabung dalam pertempuran? Jika tidak, aku akan menantang orang lain. Di langit, ekspresi iblis api terlihat liar. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada sisi putri Kaidi. Para prajurit di bawah pangeran ketiga juga tertawa, Iblis api, jangan buang waktu. Lawan kita adalah pangeran pertama. Itu benar. Pangeran ketiga mengangguk. Dia hanya punya satu musuh, dan itu adalah pangeran pertama. Dia tidak menaruh perhatian pada yang lain, termasuk putri Kaidi. Baiklah. Iblis api mengangguk dan bersiap untuk menantang pangeran pertama. Tapi saat ini, dia mengerutkan kening. Di sisi pangeran ketiga, senyuman di wajahnya langsung membeku. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya tercengang. Ini karena cahaya pedang yang tajam menyala di langit, mengguncang kehampaan saat pedang itu menebas dari telapak tangan iblis api yang menakutkan. Di langit, lautan api melonjak dan gelombang udara bergulung. Retakan besar muncul, yang dibela oleh pedangki. Tidak hanya itu, ada banyak retakan di celah tersebut. Seluruh langit sepertinya telah terpotong-potong. Apa? Itu bergegas keluar. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Pihak pangeran ketiga bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena cahaya pedang yang mengejutkan, seperti pelangi ilahi yang terang, menerangi langit dan menebas dari telapak tangan iblis api. Tidak hanya itu, cahaya pedang dengan cepat menebas ke arah iblis api. Ekspresi iblis api segera berubah. Dia tidak menyangka pedangki lawan masih ada, dan itu sangat tajam. Mungkinkah telapak tangan iblis api miliknya telah kehilangan efeknya? Sial, bagaimana ini mungkin? Ekspresi iblis api sangat jelek, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Ini karena pedangki masih menebas ke arahnya. Dentang, 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 Bang. Meskipun iblis api sangat kuat, dan telapak tangan iblis api miliknya tak tertandingi di dunia, dia tetap tidak bisa melawan pedangki. Telapak tangan iblis api miliknya sangat merah, dan ketika bertabrakan dengan pedangki, terdengar getaran yang nyaring. Seluruh kehampaan bergetar dengan cepat seolah-olah itu adalah lukisan yang terus bergulir. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa iblis api akan gagal. Kita harus tahu bahwa telapak tangan iblis api sangat menakutkan dan bisa melelehkan segalanya. Tapi sekarang, itu tidak bisa menghancurkan pedangki yang terang. Berdengung. Tiba-tiba, ribuan cahaya pedang menyala di langit dan dengan cepat bergabung membentuk naga biru mengejutkan yang meraung ke segala arah. Akhirnya, pedangki berbentuk naga berputar di kehampaan dan bergegas ke depan. Oh tidak. Ekspresi iblis api berubah drastis saat dia merasakan pedangki. Ini karena pedangki berbentuk naga begitu menakutkan hingga membuatnya bergidik. Dia tahu bahwa pedangki ini masih bisa menjadi ancaman baginya. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan segera mundur. Namun, pedangki berbentuk naga terlalu menakutkan. Itu mempesona dan membawa aura pembunuh yang mengerikan. Itu dengan cepat turun dan menyelimutinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!